Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dewi Rawan Kali ini kita akan membahas tentang kabel listrik ya Kita sudah sering bahas tentang kabel speaker segala macem Kita akan sejenak dulu beralih ke kabel listrik Kabel listrik ini sangat penting Karena disinilah arus listrik yang mengalir Akan menyuplai peralatan sound system kita Kalau misalnya arusnya tidak benar Maka yang akan digunakan oleh perangkat sound system kita juga kurang maksimal Oke kali ini kita akan membahas sebuah produk dari kabel roll Itu mereknya Kaiser Ini sudah saya gunakan cukup lama mungkin 1 atau 2 tahun Kan lebih dari mungkin sampai 3 tahun yang ke belakang Dan ini panjangnya adalah 50 meter Spesifikasinya 3x1,5 Dan ini sangat kurang Apabila teman-teman gunakan untuk sound system yang 5000 watt ke atas gitu ya Tapi kalau yang di bawah itu Mungkin istilahnya kalau misalnya speaker aktif aja 2 gitu ya Tambah SR yang 1 sama sub 1 Kayaknya cukup aja ini Cukup aja untuk menyuplai listriknya Oke sekarang kita bahas apa aja fiturnya dan spesifikasinya Biar kita tahu ini worth it gak untuk kita beli Oke langsung aja pertama Keuntungan dari kabel roll ini adalah mobilitasnya Mobilitasnya ya Ini ada sudah bisa diangkat seperti ini Dan kalau kita istilahnya mengeluarkan kabel dan menggulungnya Ini sangat mudah sekali dibandingkan kalau kita harus mutar manual kan ya Mutar manual Dan yang saya suka ini adalah Stekernya ini sudah bawaan pabrik yang mana tidak ada celah ya Tidak ada celah untuk rembesan air segala macam Jadi kalau sudah terpasang di terminal Agak sedikit aman Oh dari istilahnya kayak percikan air segala macam Tapi jangan dicoba ya Jangan dicoba Oke Nah selanjutnya Fiturnya adalah di sini Yang saya suka lagi adalah di terminalnya Selain ini Ada penutupnya seperti ini Di dalamnya di sini juga ada Kayak Pengaman lagi Jadi ini posisi nutup Posisi nutup lubangnya dua ini Akan kebuka kalau kita pasangkan sebuah jack disini baru kebuka Jadi selain tutup keluar ini sebagai pengaman Di dalamnya ada lagi pengamannya Jadi walaupun klaimnya disini Ini untuk pemakaian indoor aja Tapi untuk outdoor juga cukup safety Ini cukup safety Nah selain itu juga Di sini ada screennya Saya angkat ini screen ya Ini adalah pengaman kalau misalnya Kabel ini terlalu panas Ini sensornya sensor panas ya Kalau kabel ini terlalu panas Dia akan otomatis memutus arus di sini Otomatis memutus arus Agar kabel tidak rusak Jadi setelah dingin Bisa ditekan lagi di sini Seperti itu Dan dia akan menyala kembali Nah kok dia bisa panas Kok dia ini bisa memutuskan arus Itu tadi kembali ke cara pemakaian kita Pertama apakah kelebihan bebannya Atau apakah ini dalam posisi digulung seperti ini Atau dibuka Nah anjurannya Di sini ditulis bahwa Kalau misalnya ini digulung Ini maksimal bisa 1000 watt aja Di sini ya Kalau digulung maksimal 1000 watt aja Tapi kalau misalnya ini kita Keluarkan semua kabelnya Sampai habis Ya bisa sampai 3000 watt Atau 13 ampere Tadi kalau misalnya digulung bisa 1000 watt Atau 4,3 ampere Seperti itu Sebelum saya tahu benar soal sound system Kabel ini pernah saya pakai Untuk sound 5000 watt saya Dalam posisi kabelnya masih tergulung seperti ini Kayaknya waktu itu cuma bisa setengah jam Itu langsung mati Saya kira kabelnya putus Atau mungkin mati lampu ya Saya kira mati lampu waktu itu Setelah dicek listrik sumber nyala aja Ternyata setelah saya pegang kabelnya ini Ya panas banget Panas banget Saya kira ini udah putus Udah pasrah gitu ya Langsung saya ganti dengan kabel cadangan Ini saya istirahatkan Dan setelah selesai Saya coba baca lagi Ternyata itu adalah sensor panasnya di sini Saya tekan lagi Dan nyala lagi Ternyata baru fungsi lagi Nah setelah itu akhirnya saya sadar Kalau 5000 watt sound system Itu tidak akan cukup Menggunakan kabel seperti ini Apalagi kalau digulung Apalagi kalau digulung Gunakan minimal 2,5 mm gitu kan Mau x2 atau x3 Itu terserah teman-teman Mau lebih besar lagi Lebih bagus lagi ya Intinya kalau ada gulungan seperti ini Jangan digulung Kalau bebannya besar Kalau beban kecil ya Misalnya tidak sampai seribuat Pemakaian cuma mungkin spekert aktif Yamaha BBR12 2 biji Kemudian 1 buah power Yang mungkin cukup nge-handle 1 SR15 sama 1 sub Bisa dalam posisi di gulung aja Oke demikian Kalau misalnya teman-teman mau ringkas Bisa aja juga beli Ya banyak buat di Tokopedia Kalau ada budget lebih Bisa aja langsung beli Yang merek yang di atasnya dikit dari ini Kalau saya bisa rekomendasikan Itu mereknya Bernstein Stuhl Itu harganya cukup mahal Katanya asli Jerman Dan karena kemarin budget saya terbatas Saya pilih ini Harganya nggak sampai 1 juta Harganya kalau nggak 6,5-700 Seperti itu Mungkin sekarang udah turun Nggak tahu ya Karena saya udah beli 3 tahun yang lalu Oke Demikian ya Video kita kali ini Mudah-mudahan teman-teman suka Dan terbantu dengan informasi Yang saya siap di sini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax